Jadi, sejauh ini kita sudah belajar tentang dua benda penerang apa saja? Sun dan Moon. Jadi, kita sudah belajar tentang Sun dan Moon. Kalau Sun itu apa, Marybeth? Sun itu low, Miche. Moon? Testimony. Ya, oke. Terima kasih. Oke, jadi Sun itu low, dan Moon itu testimoni. Kalau low itu apa satu katanya, Sami? Low itu satu katanya. Belum dibuka mic-nya ya? Oh, coba. Nah, ya. Dengar. Low itu satu katanya apa? Low itu satu katanya. Langsung, Miche. Mantap. Marybeth, testimoni satu katanya? Eh, dua katanya. Tidak langsung. Mantap. Aca? Sun, Miche. Exodus 21 apa? Exodus 20 langsung, Miche. Atau kata lainnya apa? Yang paling terakhir kita bahas apa, Aca? Tidak langsung, Miche. Exodus 21 tidak langsung. Langsung, Miche. Atau low. Eh, Sun, Miche. Marybeth, Leviticus 23 ayat 1 apa? Tidak langsung, Miche. Yang paling terakhir kita bahas apa, Marybeth? Oh, Moon. Maaf, Miche. Tidak apa-apa. Oke, Sun and Moon. Kenapa, Sun and Moon? Leviticus 23 ayat 1? Karena di situ dibilang dia melalui Moon, Sun, Miche. Mantap. Oke. Lalu, kita tahu bahwa ayat 2. Leviticus 23 ayat 2. Dari Musa disampaikan kepada siapa, Aca? Bangsa Israel, Miche. Betul, bangsa Israel. Dan kita mau tanya sama Marybeth. 23 ayat 3. Apa yang disampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel? Testimony of Jesus Christ. Ayat 3. Leviticus 23 ayat 3. Ini bisa lihat ayat, Miche? Yang kemarin apa? Tentang apa yang Musa bicarakan? Oh, peace of the Lord. Coba bilang lagi. Peace of the Lord. Peace, pakai S atau enggak? Pakai S. Nah, feast. Feast of the Lord. Lalu, Aca. Di dalam Feast of the Lord ada apa? Holy Convocation, Miche. Holy Convocation atau Holy Convocations? Holy Convocations, Miche. Oke, mantap. Ada pakai S. Sammy, feast kode Ibrani-nya berapa? Feast kode Ibrani-nya ialah H4150. Mantap. Mary Bell, apa 4.150 bahasa Ibrani-nya? Moed. Moed. Oke? Moed. Apa artinya satu aja? Artinya Feast atau Moed apa? Artinya Feast atau Moed itu, Miche. Ini, Miche. Appointed time atau appointed session, Miche. Satu aja, Miche minta. Oke, Miche. Kedua apa, Mary Bell? Convert session. Oke, ini yang kemarin kita belajarkan. Nah, sekarang kita mau lihat ini dulu sebelum nanti malam baru kita bahasnya yang itu ya. Oh, ini sorry. Ini ayat 2 ya. Masih ayat 2 ini. Ini ayat 2, belum ayat 3. Jadi, ayat 2 Tuhan mau bilang sun atau moon? Moon. Moon. Ya, moon. Oke. Nah, mari kita lihat di sini. Sekarang kita lihat ayat 3. Ayat 3. Kita hari ini mau belajar ayat 3 aja ya. Oke, Miche. Saatnya tolong baca bahasa Inggrisnya. Oke, Miche. Oke, Miche. Lalu, 233. Six days shall work without one, but the seven days is the Sabbath of Christ and Holy Convocation. You shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dead laws. Oke, Mary Bell baca Indonesia-nya. Enam hari engkau akan bekerja. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat istirahat. Suatu Holy Convocation, kamu tidak bisa bekerja di dalamnya. Inilah sabat Tuhanmu di dalam segala kediamanmu. Oke. Oke. Ini adalah apa? Ayat ini adalah apa? Ayat ini adalah apa? Tolong chat ke Miche. Ayat ini adalah apa? Pertanyaannya, ayat ini adalah apa? Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tidak mungkin ayat ini dibilang isi di dalamnya, kan Mary Bell? Jadi misalnya ayat ini adalah apa? Holy Convocation. Padahal kita tanya isi ayat ini adalah apa? Berarti ada sesuatu jawaban yang lain selain Holy Convocation. Betul tidak? Betul. Oke. Sekarang kita mau tanya Aca. Aca kenapa jawab peace? Karena Holy Convocation itu peace, Mice. Oke. Di dalam peace. Apa? Karena Holy Convocation. Oke. Jadi kita mau tanya sama Aca. Jadi apakah sejauh ini yang Aca belajar, apakah sudah dibilang bahwa peace yang di ayat dua adalah ayat tiga? Atau Aca asumsi? Gimana Aca? Apakah Aca sudah dapat ayatnya yang bilang, oh ini peace juga atau gimana Aca? Atau Aca belum tahu sejauh ini? Belum tahu, Mice. Nah, jadi Aca coba ingat-ingat yang dari kita pelajari. Enam hari kamu bekerja, hari setuju, hari sabat, itu apa Aca yang sudah kita pelajari? Apa? Apa Aca? Sepuluh hukum, Mice. Apakah sepuluh-sepuluhnya isinya enam hari atau gimana? Tidak, Mice. Coba spesifik saja. Hukum keempat. Hukum keempat, betul nggak? Boleh? Boleh. Bisa-bisa? Jadi Mice cuma ingin kalian menganalisa dari sampai yang sejauh kita belajar, boleh? Jadi misalnya Mice tanya ayat ini adalah apa? Jangan cari jawaban di luar yang kita sudah pelajari, oke? Oke, Mice. Aca bisa ngerti itu? Kalau Mary Bell jawabnya di dalam ayat, padahal kita tanya ayat ini. Kalau Aca sudah jawab sesuatu yang belum dijelaskan, gimana Aca? Buka aja mic-nya, buka aja mic-nya. Kan nggak ada. Oke. Nah, jadi ayat ini adalah apa? Hukum keberapa? Keempat. Nah, itu dia. Jadi ayat ini adalah hukum ke... Sama nggak Aca? Coba lihat ayatnya. Sama nggak? Six day akan bekerja, betul nggak? Tetapi hari sabat, hari ketujuh adalah hari sabat. Sama nggak? Gimana Aca? Sama? Iya, Mice. Oke. Ini kan? Nah, sama nih. Terus, seven day is the sabat. Nah, ini sama lagi. Ya kan, Mary Bell? Bisa lihat ini nggak Mary Bell? Bisa, Mice. Artinya, kita belajar nih. Kalau ini artinya apa tadi kita belajar? Aca jawab ini apa? Adalah apa? Kalau ini hukum keempat, ini adalah apa? Haraketudu, Mice. Hukum keempat adalah apa, Aca? Yang tadi di awal-awal hukum keempat adalah apa? Hukum keempat adalah apa? Oh, adalah Sama, Mice. Mantap. Tadi, Sama, Leviticus 2, 3 ayat 1 dan 2 mengomong tentang apa? Munt. Lalu, ayat 3-nya ngomongin apa? Sama, Mice. Nah, bisa ngerti? Jadi, ceritanya begini nih. Tuhan lagi mau ungkapkan Munt, betul? Boleh, boleh? Iya. Dan Munt-nya ada konek dengan apa tadi? Bukan? Bukan? San. Ha, ha? Hukum keempat. Ha, Moon, Moon. Hukum. Bukan, Moon, Moon. Muli. Ha? Moon ini ada konek dengan apa? Holy Convocation. Boleh, Aca? Aca? Betul, kan? Holy Convocation. Holy Convocation. Pake S. Moon-nya. Lalu, Sun-nya. Tadi Mary Bell bilang ada konek dengan apa di A3 juga? Ada konek dengan Holy Convocation, Mice. Nah, tapi Holy Convocation-nya apa? Ada S-nya enggak? Tidak, Mice. Oke. Jadi, Holy Convocation-nya cuma tunggal, kan? Nah, gini. Jadi, apakah Moon sama Sun punya kemiripan adalah apa? Holy Convocation. Tapi, apakah beda atau sama Sun sama Moon? Ada yang beda, Mice. Beda. Jadi, begini. Misalnya ya. Misalnya ya. Beda. Beda. Oke. Misalnya begini. Ya. Kita mau, misalnya ada, ada kita mau ngomongin tentang rambut. Mau ngomongin tentang apa? Rambut. Rambut. Ya. Kita mau ngomongin tentang rambut. Lalu, ini kita mau ngomongin rambutnya, ceritanya panjang aja. Oke. 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 Rambutnya panjang, oke? Kayak Acha sama Mary Bell, oke? Iya. Sami doang yang pendek ya. Oke. Rambutnya panjang. Lalu, abis itu, tiba-tiba bilang. Eh, ini ada rambut loh juga. Tapi, rambutnya pendek. Kalau rambut panjang sama rambut pendek, sama atau beda? Beda, Mice. Beda. Beda. Apa yang bilang sama itu? Acha, Mice. Coba Acha reason. Rambut panjang sama pendek beda atau sama, Acha? Kenapa Acha bilang sama, Dang? Karena itu nanti pendeknya itu PC-nya dipanjang. Kalau abis itu rambut. Itu namanya sudah PCI, oke? Boleh nggak Acha belajar? Jangan PCI, Acha ya. Kalau PCI itu belum ceritanya nggak gitu, tapi Acha sudah bikin cerita sendiri, oke? Jadi harus ikutin alur ceritanya supaya Acha bisa ngerti, oke? Oke. Sekarang rambut panjang pendek beda atau sama, Acha? Beda. Oke. Tapi di sini ada rambut. Ada rambut. Betul nggak? Sama rambut. Sama-sama rambut. Kalau ikut. Jadi, misalnya nih ya, rambutnya coklat nih. Kita pilih aja rambut coklat. Lalu, ini rambut coklat namanya Tamara, oke? Boleh? Sorry, sorry. Bisa, bisa? Namanya siapa rambut coklat panjang? Mama. Terus rambut coklat pendek yang ini namanya adalah? Namanya adalah? Techer. Kok techer? Namanya Shilid. Oke? Oke, bisa? Bisa, bisa ya. Oke. Lalu. Kita waktu jalan lagi. Ini misalnya jalan ya. Ini misalnya jalan. Eh, ada melihat. Ada dari belakang nih orang, oke? Punya rambut nih. Ceritanya gini ya. Warna apa rambutnya? Terus pas kita lihat. Warna coklat nih. Oke. Karena disebut pertama rambut coklat itu, rambut coklat itu adalah siapa? Tamara. Ini kan? Ini tadi Tamara kan? Tadi yang pertama kalau coklat rambut panjang, rambut coklat panjang adalah siapa? Tamara. Nah, tapi rambut coklat pendek itu siapa namanya? Shilid. Jadi, kalau misalnya kita nanti ketemu orang, rambutnya coklat, bisa nggak kita langsung, oh karena coklat dia Shilid nih? Gitu? Tidak. Tidak. Jadi, artinya kalau misalnya bisa nggak? Oh, rambut coklat panjang, udah pasti Shilid. Setuju? Tidak. Sorry, sorry. Kalau rambut coklat kita bilang, oh ini Shilid. Karena yang mirip apanya? Coklatnya. Rambut coklatnya. Jadi, kalau rambut coklat bisa nggak bilang, oh ini Shilid. Bisa? Nggak bisa. Karena kalau walaupun rambut coklat, kita harus bilang ini apa? Rambutnya apa? Rambutnya apa? Panjang. Panjang atau apa? Panjang. Jadi, boleh nggak nilai orangnya dari warna rambutnya aja? Bisa nggak nilai orangnya siapa dari warna rambutnya aja? Tidak bisa, Mice. Tidak, Mice. Artinya, kalau misalnya ada warna coklat rambut, kita langsung bilang, oh ini Shilid nih. Bisa? Tidak bisa, Mice. Yang saya harus lihat apanya rambutnya? Rambutnya, Mice, atau pendeknya. Kalau rambutnya panjang warna coklat, siapa dia? Panjang. Marah. Kalau rambut coklat pendek, siapa namanya? Shilid. 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 Jadi, nanti kalau kita baca ayat 4, 5, dan seterusnya. Sekarang. Yang holy convocation, rambut coklat atau panjang pendek? Holy convocation. Dua-dua, Mice. Panjang. Holy convocation. Coba lihat. Dia yang sama atau yang beda? Coba lihat. Perhatikan baik-baik. Jangan jawab cepat-cepat dulu. Tapi perhatikan dulu. Holy convocation. Moon sama-san sama kembar atau beda? Ada holy convocation-nya? Ada bedanya, Mice. Kami yang Mice tanya adalah apakah sama, sayang? Bukan ada atau enggak bedanya, sayang? Boleh jawab pertanyaannya, Mice, ya? Coba ulang lagi. Oke, Mice. Kalau misalnya holy convocation ini, dia sama atau beda antara moon and sun? Sama, Mice. Bagaimana Aca sama Mary Bell? Mice boleh ulang, warnanya putus-putus. Oke. Aca gimana? Sama, Mice. Oke. Coba Aca tanya sama kakak Mary Bell. Apa pertanyaannya, Mice? Pertanyaannya apakah, apakah moon and sun itu sama? Sama apanya? Sama holy convocation. Ya. Mary Bell jawabannya apa? Apakah moon and sun sama-sama punya holy convocation? Iya, Mice. Jawabannya iya, betul? Sama kan? Jadi ini yang sama kan? Iya, Mice. Iya. Sekarang, yang sama antara Tamara dan Sheline panjang pendeknya atau coklat rambutnya? Coklat rambutnya. Coklat rambutnya. Jadi holy convocation ini sama seperti coklat rambutnya atau panjang pendek? Coklat rambutnya. Panjang pendek. Ah, Mary Bell masih panjang pendek. Kalau panjang pendek beda atau sama, sayang? Beda, Mice. Tapi aku lihat ada S dan N. Bisa aja kalau coklat rambutnya yang satu, Sheline lebih banyak hair-nya. Boleh? Kita bisa tambahin S-nya. Oke? Yang penting ciri-cirinya ada apa? Ada holy convocation. Ada holy convocation. Oke. Ada holy convocation. Kenapa ini disebut S? Karena FIS. Oh iya, karena FIS. Kalau hari ketujuh cuma berapa harinya? Satu. Oke. Boleh, Sammi? Boleh siapa Mary Bell bisa ngerti itu? Yang C. Oke. Oke. Satu. Kalau aku mau hukum, baru ada hukum keempat. Jadi, tanya sama Mary Bell. Holy convocation sama seperti coklat rambut atau panjang pendek? Coklat rambut. Karena apa? Coklat rambut, Mary Bell. Karena dia sama-sama ada holy convocation. Karena dia apa? Sah? Apa? Karena sama atau beda, Mary Bell. Halo, putih. Iya. Karena sama atau beda, Mary Bell? Sama ada holy convocation. Bukan itu jawabannya, Mary Bell. Sama-sama coklat. Nah, sama-sama coklat. Itu dia. Sama kayak holy convocation. Sama juga. Coklat rambutnya sama. Oke. Bisa? Bisa. Oke. Jadi, panjang pendeknya sama dengan moon and sun atau holy convocation? Holy convocation. Acah. Kalau yang sama sama yang sama. Oke? Coba lihat color potnya, Mary Bell. Coklatnya sama coklat, kan, Mary? Acah. Iya, Mary Bell. Terus kalau yang ini apa? Panjang pendek. Beda atau sama? Beda, Mary Bell. Moon and sun beda atau sama? Beda, Mary Bell. Acah, gimana, Acah? Bisa, Acah. Acah, ngerti enggak? Coba utarakan sama Acah. Jadi, apa kesimpulan Acah di sini? Kesimpulan Acah, Acah. Kalau holy convocation sama rambut, itu sama. Lalu panjang sama pendek. Beda sama moon, sama sun. Bukan, Acah. Bukan, sayang. Coba lihat, Mary Acah. Coklatnya sama-sama atau beda, Acah? Sama, Mice. Kalau yang sama, itu sama dengan apa di sini? Holy convocation, Mice. Antara moon dan sun sama-sama, kan? Dia holy convocation, betul enggak? Iya, Mice. Sekarang, moon and sun beda atau sama? Beda, Mice. Panjang pendek beda atau sama? Beda, Mice. Jadi, moon and sun itu sama dengan panjang pendek. Karena mereka sama-sama beda satu sama lain. Coba ulang. Jadi, kita tahu rambut itu orang coklat. Dan juga kita tahu holy convocation itu coklat. Loh, bukan itu, sayang. Coba lihat ini gambarnya, Acah, ya. Coklat rambutnya antara Tamara sama Shailin sama atau beda? Sama, Mice. Jadi, ini sama, kan? Lalu moon and sun sama-sama ada apa? Ada bedanya, Mice. Sama-sama ada apa, sayang? Pertanyaannya bukan sama ada bedanya apa. Sama ada apanya? Moon and sun, Acah. Holy convocation, Mice. Jadi, ini kembar enggak ini? Holy convocation-nya, Acah. Kalau sama-sama dengan moon, Mice. Iya. Tulisannya sama atau beda, Acah? Lihat nih, holy convocation sama atau enggak? Holy convocation-nya, Acah? Sama, Mice. Sekarang Tamara sama Shailin. Sama enggak rambutnya coklat, Acah? Sama, Mice. Jadi, holy convocation itu sama dengan warna rambut coklat. Karena mereka sama-sama dimiliki moon and sun. Ataupun Tamara sama Shailin. Oke, Mice. Coba ulang lagi. Jadi, kita tahu rambutnya Tamara itu... Siapa? Dan Shailin warna coklat. Dan itu... Dan itu sama-sama juga... Seperti siapa? Apa? Seperti holy convocation, Mice. Yang sama-sama dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Tamara sama Shailin. Holy convocation, masa dimiliki Tamara, Acah? Iya, masa, Acah. Mulai sama Shailin, Mice. Pulang lagi, silakan. Jadi, kita tahu rambutnya Tamara itu warna coklat sama Shailin. Dan itu sama-sama adalah holy convocation. Karena? Karena? Tamara sama Shailin itu sama dengan siapa? Apa di Leviticus 2-3 Acah? Moon, Mice. Moon dan siapa? Moon and Sun, Mice. Apa itu? Moon and Sun apa? Coba lengkap. Moon and Sun itu... Sama-sama. Panjang pendek, Mice. Moon and Sun sama-sama, Acah. Coba perhatikan Mice, Nek. Mice nggak tanya bedanya. Yang sama, Acah. Boleh? Boleh, Acah? Kan, Mice tadi. Acah, tolong perhatikan kata-kata Mice, oke? Acah selalu mau pikir secara Acah sendiri, oke? Bisa nggak, Acah? Bisa, Mice. Mice tanya yang sama atau beda, Acah? Yang sama, Mice. Yang sama apa? Moon and Sun sama-sama apa, Acah? Sama-sama hal ikan pukul sih, Mice. Cuman itu, Acah. Mice nggak tanya beda dari tadi, oke? Oke, Mice. Acah, boleh nggak ya? Kalau belajar, tolong. Jangan pikir pakai cara pikir Acah sendiri. Ikutin instruksinya Mice, oke? Oke, Mice. Oke, sekarang ulang lagi. Tamara sama Shailin. Jadi, kita tahu rambutnya Tamara itu warna coklat. Dan dia sama dengan Holy Convocation karena... Shailinnya mana nggak disebutkan Acah? Oh, ya, Mice. Jadi, ada rambutnya yang coklat, yaitu Tamara sama Shailin. Lalu... Itu sama seperti? Sama seperti Holy Convocation. Karena... Karena Sun dan Moon itu adalah Holy Convocation. Adalah. Sama-sama... Ulang aja, silakan. Jadi, Tamara sama Shailin mempunyai rambut coklat. Lalu... Lalu... Kita tahu itu sama dengan... Punjus. Sama dengan... Holy Convocation. Dan kita tahu Holy Convocation itu... Sama dengan... Sama dengan... Eh, ada... Dia... Eh, kita tahu karena... Moon... 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 Sama dengan... Moon Sun... Karena... Dia sama-sama memiliki Holy Convocation. Apa bedanya? Bedanya... Adalah... Dari... Emaran yang selalu... sorry tadi ada kurir telepon gimana aja ulang-ulang jadi sama Selly dia memiliki rambut-rambut yang warna coklat dan kita tahu itu sama dengan Holy Convocation karena Moon sama-sama memiliki sama-sama Holy Convocation mantap 100% itu yang Mincay tunggu Acha coba ya coba lihat dengarkan baik-baik kalau Acha dari tadi ikutin yang sama nggak pikir beda nggak rumit kan yang mau dilihat samanya ini makanya Miki tulis sama ini sama betul nggak sama-sama coklat sama-sama ini walaupun kedua ini cerita yang beda ini ilustrasi Acha Oke Miki sekarang Moon perasaan beda atau sama bundan beda nih Cet sama dengan sahabat apa yang beda panjang sama pendek betul itu dia jadi misalnya ada Holy Convocation nanti kita baca di ayat 4-5 boleh nggak kita bilang oh ini San pasti boleh nggak boleh nih Cet nggak boleh karena harus dilihat lewat dulu kan iya panjang ada pendek dan sekarang Leviticus 23 mau lagi ngomongin Moon atau Sun Leviticus 23 ngomongin Moon Miki karena lewat Sapa Musa Miki jadi misalnya kalau kita baca ayat 4 ada Holy Convocation bisa nggak kita bilang ini San ini bisa enggak Miki karena semua yang isinya di Leviticus 23 Mun atau Sun itu dia jadi di ayat 3 ini fungsinya adalah untuk ngasih ingat kita kalau ada sih kalau ada rambut coklat itu belum tentu sapa rambut coklat selin atau enggak kalau ada Holy Convocation belum tentu apa itu jadi nggak boleh bilang oh ini nanti kita baca ayat 5 tuh misalnya ya terus ada Holy Convocation terus kita bilang oh ini hari sabat hari ketujuh boleh boleh di Leviticus 23 ada Holy Convocation nanti setelah ayat 3 boleh kita bilang oh ini hari sabat hari ketujuh ini bisa karena hari sabat hari ketujuh itu apa dia itu dia adalah apa Sun Sun itu adanya di kitab mana di kitab Eksodus Eksodus berapa ayat 3 sampai 17 sampai 17 Sun dan itu ayat 8 sampai 11 kan hukum keempat oke oke jadi ayat 3 ini cuma kasih tunjuk bahwa Holy Convocation Sun sama Moon beda atau sama beda beda jadi jangan disamain ya oke nanti malam akan lebih detail lagi daripada ini ini baru introduction nah dari situ bisa ngerti semuanya bisa Oke kita mau mau kasih homework ya selarik lari lari itu micah apanya lari lari itu screennya micah kemana tapi bulatannya mendisiring itu selari micah bulatannya mendisiring oh iya ya elol elol oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, empat nomor aja, oke? Sampai ketemu nanti malam. Oke, screenshot time. Oke, screenshot time. Silakan.